Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat minhat otman aizat cara otak manusia memutar kenangan mengaitkan dengan hal unik ternyata tidak hanya orang yang mampu memutar kenangan akan tetapi otak yang cerdas kita miliki mampu memutar kenangan dan mampu mengaitkan dengan hal-hal yang unik oleh karena itu pada kesempatan kali ini bagi kamu yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe ya Tim ilmuwan dari University of Birmingham dan Cardiff University telah mengungkapkan bagaimana otak manusia merekonstruksi atau menyusun kenangan mereka menggunakan teknik decoding otak untuk menguji hipotesis bahwa aliran informasi dibalik ketika suatu peristiwa direkonstruksi dari memori ketika kita tahu bahwa ingatan kita bukanlah replika yang dapat dari hal-hal yang awalnya kita alami kata pemimpin penelitian kata pemimpin penelitian Juan Lain Domingo yang juga meneliti di School of Physicology of Center for Human Brain held di University of Birmingham seperti dilansir laman Sky News Senin 14 Januari 2019 memori adalah proses rekonstruktif biasa oleh pengetahuan pribadi dan pandangan dunia terkadang kita bahkan mengingat peristiwa yang tidak pernah benar-benar terjadi dalam beberapa percobaan peneliti menemukan bukti kuat yang mendukung aliran terbalik mereka menemukan ketika mengambil informasi tentang objek visual otak berfokus pada makna inti dan setelah itu hanya mengingat kembali detail yang lebih spesifik hal ini menjadi sangat kontras dengan cara otak memproses gambar ketika pertama kali ditemukan penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature Communication itu menjelaskan bahwa mengingat adalah proses rekonstruktif tapi sedikit yang diketahui tentang bagaimana rekonstruksi ingatan terbentang dalam waktu di otak selama penelitian peserta melihat gambar objek tertentu dan kemudian belajar mengaitkan setiap gambar dengan kata pengingat yang unik misalnya berputar atau tarik tapi bagaimana tepatnya ingatan direkonstruksi di otak langkah demi langkah untuk saat ini tidak dipahami dengan baik kata Linda Domingo aktivitas otak direkam sepanjang tugas melalui 128 elektroda yang melekat pada kulit kepala memungkinkan ilmuwan untuk mengamati perubahan dalam pola otak dengan presisi mili detik tim melatih algoritma komputer untuk memecahkan kode gambar apa yang diambil oleh peserta di berbagai titik kami dapat menunjukkan bahwa para peserta mengambil informasi abstrak tingkat tinggi seperti apakah mereka memikirkan binatang atau benda mati tidak lama setelah mereka mendengar kata pengingat tutur salah satu penulis penelitian Maria Weimberg dari University of Birmingham setelah itu Linda Domingo melanjutkan diambil detail spesifiknya misalnya apakah mereka telah melihat objek warna atau garis hitam dan putih jika ingatan memprioritaskan informasi konseptual kata Linda Domingo ini juga memiliki konsekuensi bagaimana ingatan berubah ketika berulang kali diambil ini menunjukkan bahwa mereka akan menjadi lebih abstrak dan seperti intisari setiap pengambilan ujar Linda Domingo meskipun ingatan kita tampaknya muncul dalam mata kita sebagai gambar yang jelas itu bukan potret sederhana dari masa lalu tapi representasi yang direkonstruksi dan bias demikian sahabat Menhad Atman Aizad yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang cara otak manusia memutar kenangan dan mengaitkan dengan hal-hal yang unik agar otak kita mampu memutar kenangan yang baik maka seharusnya kita harus melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif sehingga otak kita mampu memutar kenangan yang baik pula jangan sampai yang kita lakukan adalah hal-hal yang buruk sehingga otak kita memutar keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan sampai ketemu di update video selanjutnya ya jangan lupa loh video ini di share dan channelnya di subscribe agar channel ini bisa berkembang dan terus memberikan kebaikan-kebaikan bagi kalian semuanya sampai ketemu di update video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh